Berhubung aku tadi, hilang, sakit hati juga, bintang juga, langsung masuk ke belakang. Duduk perkara dua pemuda rebutan cewek di Palembang, satu terluka ditusuk, satunya masuk penjara. Perkelahian dua pemuda ini terjadi di Palembang Square atau PS Mall, Senin 13 Juni 2002 malam. Video perkelahian viral di sosial media. Akibat perkelahian ini, AK 21 tahun masuk rumah sakit karena mengalami luka tusuk senjata tajam. Sedangkan AP, tersangka penusukan masuk penjara di tahun Polrestabes, Palembang. Saat di kontak polisi, AP mengaku sudah sering mendapatkan ancaman dari AK. Kamu mau nincang mana kalau bisa sama itu? Hei, besar, 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 ngomong. Sakit hati. Sakit hati, ngapain, gara-gara, ngapain. Gara-gara ditomor dia, dihancum. Terus? Terus dihancum biar topak, dihancurnya, rombongan dia. Sampai dia, dia pun kan, buat janji dia. Yang dua, temui aku di Alfaman, PRS. Terus jam dua, dia udah datang. Akhirnya, abis Madrid, ngepon tiba-tiba lagi topak aku. Sudah itu ngasih surat perjanjian. Aku udah gak tahu perjanjian itu isinya apa. Intinya dia makso buat tanda tangan itu. Aku, aku udah kelak tanda tangan itu. Masih dipaksin. Berhubung aku tadi, hilang, sakit hati, coba. Tentem juga, langsung masuk ke belakang. Ancaman itu niat obrak-abrik tokoh tempatnya kerja hingga pernah sengaja ditabrak. Motif perkalian dua pemuda ini adalah masalah asmara. Ape dianggap merebut dikasih korban Aka. Sebelum penusukan itu terjadi, Aka mengajak Ape janjian bertemu di Alfaman, PS Mall. Sebelumnya, Aka pernah meminta Ape untuk menandatangan di surat perjanjian namun ditolaknya. Aka nyatanya tidak bisa menepati janji untuk bertemu siang itu di PS Mall. Kemudian, mereka bertemu pada malam harinya hingga terjadi perkelahian. Ape mengakui, pisau yang digunakan untuk penusuk Aka sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah penusukan itu, Zubasti, ibu korban, langsung membuat laporan di DSPKT Polresta Bespalembang.